Pilu dan duka kembali menyelimuti dunia medis tanah air. Kembali seorang perawat gugur. Kali ini perawat senior di RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang meninggal dunia setelah terinfeksi COVID-19. Puluhan tenaga medis memberikan penghormatan terakhir bagi Winarsih di halaman samping RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Iringan doa lantunan ayat suci Al-Quran mengiringi keberangkatan mobil ambulans yang membawa jenazah perawat senior ini. Jenazah dibawa menuju lokasi pemakaman di Magetan, Jawa Timur. Winarsih meninggal dunia selasa dini hari usai dirawat selama 13 hari di ruang isolasi khusus RIK, dok RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Perawat yang bertugas di unit rawat jalan URJ anak instalasi rawat jalan ini diduga terpapar COVID-19 saat memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penyakit penyerta atau kemorbid juga kian memperburuk kondisi perawat berusia 53 tahun ini. Kepergian Winarsih menambah daftar panjang tenaga medis di Indonesia yang gugur dalam tugas merawat pasien di tengah pandemi. Tolong waspada menganggap semua pasien termasuk semua ini adalah OTG sehingga kita menggunakan minimal masker itu yang masker yang standar yang sesuai dengan protab di kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkas. Total sudah 27 perawat yang gugur di kota Surabaya. Sebanyak 333 perawat terpapar COVID-19 saat bertugas di sejumlah rumah sakit di Surabaya. Dari Surabaya, Yudha Prawira, INews, melaporkan.